Hai sahabat kenal balijani selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi apa kabar semoga anda dalam keadaan sehat pola fiat dan bahagia bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini saya ucapkan selamat datang jangan lupa like subscribe share dan komen karena dukungan anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini kedepan kali ini saya akan berbagi cerita mengenai di dalam prajurit dan pura tempat disetanakannya mantan pasukan skala dan iskala kerajaan gel-gel tersebut apakah kedengaran aneh agar tidak penasaran Mari kita telusuri dengan merujuk tulisan yang pernah dilansir oleh lebih dari satu media yang ada di Bali berdasarkan hasil wawancara Iko Manggede Dokrinaya dengan Wayan Sentana mantan pemangku sekaligus kepala desa Sumertekau dan pasar timur dimana pura dalam prajurit berdiri Bali Express pernah melansir mengenai keberadaan pura dalam prajurit di Banyar Pagan Kelor dan pasar timur pura dalam prajurit yang berdiri di pojok timur laut pertigaan Jalan Pelawa dan pasar timur ini adalah sebuah tempat suci yang memiliki riwayat unik disebutkan suatu ketika Sri Aji kepakisan melakukan tirta yatra atau perjalanan suci bersama para pejabat kerajaan dalam perjalanan Sri Aji kepakisan menemukan wilayah yang sangat baik untuk dijadikan tempat beristirahat dan berkumpul dengan para penggawa yang menyertai saat raja dan para penggawa sedang beristirahat mereka dibentengi oleh sejumlah prajurit dari berbagai warna para prajurit ini mengembang tugas melindungi raja dan para penggawa yang sedang beristirahat dari berbagai hal yang tidak diinginkan dan titik-titik yang dijaga prajurit disebut Pagan atau tembok yang sekarang dikenal sebagai banyak Pagan Kaja dan Pagan Kelor karena ketaatan para prajurit dalam mengembang tugas dan tanggung jawab di tempat ini kemudian dibangun sebuah pura sebagai tempat bersetananya para prajurit baik yang sekalem maupun sekalem pura ini diberi nama pura dalam prajurit tempat suci yang diempon oleh warga banyak adat Pagan Kelandis dan beberapa wilayah yang ada di Denpasar Gianyar dan wilayah lainnya di luar Denpasar ini dipercaya sebagai tempat memohon taksu khususnya taksu kesenian Adapun taksu paling tersohor dan mendunia pada zaman Belanda adalah taksu legong Kelandis dikatakan bahwa semua hal yang berkaitan dengan pelegongan pasti tidak terlepas dari pura dalam prajurit sebagai tempat memohon taksu pelegongan pura dalam prajurit mempunyai kaitan yang erat dengan maestro penari legong Nepolog yang merupakan salah seorang penari legong terkenal ia merupakan penari legong dari generasi pura dalam prajurit selain itu di pura dalam prajurit disimpan gelungan legong dan gambelan legong asli yang hanya dipentaskan ketika ide sesuunan menghendakinya tidak diketahui secara pasti sejak kapan gelungan legong dan gambelan itu disimpan yang jelas hingga kini tradisi tari legong Kelandis menjadi salah satu warisan budaya yang disakralkan bahkan pementasan hanya dilakukan di pura dalam prajurit oleh anak-anak yang belum akil balik berangkat dari niat untuk melestarikan dan memperkenalkan warisan budaya klasik dan sakral itu kepada generasi penerus maka dibuatlah duplikat gelungan dan gambelan legong Kelandis agar dapat digunakan saat latihan seke truno truni itulah mengapa saat ini terdapat dua jenis tari legong Kelandis yaitu tari legong Kelandis sakral dan tari legong Kelandis profan tari legong Kelandis sakral hanya dipentaskan bila dikehendaki oleh sesuunan dan hanya ditarikan oleh anak-anak perempuan yang belum mengalami datang bulan sedangkan tari legong Kelandis profan bisa ditarikan oleh perempuan dewasa dan diperkontonkan kepada hal layak ramai berkenaan dengan raja yang bernama Sri Aji Kepal Kisan tidak dijelaskan siapa yang dimaksud jika merujuk pada berita yang pernah diekspos pada Metro Bali yang menyebutkan bahwa pura dalam perjurit di peminggir Gel Gel Kelungkung merupakan pura penyiwian angkatan perang pada awal Kerajaan Gel Gel berdiri dapat dipastikan yang dimaksud adalah Sri Aji Semara Kepakisan demikian mengenai riwayat dalam perjurit dan tempat penyiwiannya yang sekarang dikenal sebagai pura dalam perjurit semoga bermanfaat Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!